dari siang Thor of Tasi melakukan maintenance ini ada beberapa hal yang di fix sama mereka dan gua akan bahas dua hal lagi ya yang berhubungan sama bug ya atau kita sebut sebagai glitch gitu ya jadi ada beberapa hal yang hari ini di fix sama mereka kalau misalnya kalian buka di website mereka yang ini ya dari yang pertama yang di fix itu adalah masalah display isu untuk matrix fix ya lalu masalah logo seragret ini bener-bener sungguh aslin banget sih ya mereka bakal ganti kayak logo sih ya sini diganti deh lalu fix level dan skill description missing and translation isu untuk Balmung oke nah ini ya bak yang ini ya jadi kalau misalkan pakai Huma ya jadi ada momen ketika kalau misalnya kalian ganti weapon matrix efek yang weapon sebelumnya tuh masih aktif ini dari fix ya lu kita dikasih enam ratus dark kristal jadi ini langsung diambil aja bansosnya dan enam ratus ya ambil aja nah ini gua masih mencoba untuk mendapatkan Fritz bintang satu tapi ketehel banget ini kurang lagi ya 1500 ya harusnya ya kurang sialan ya jadi lah ya ntar aja ya kita gue akan coba dapetin ya kalau dapet kecet jujur aja udah dapet risinya tapi gak bintang satu tuh tolong sih jadi gitu ya untuk baknya dah ya gua pengen bahasnya fit ya Nah jadi di Fritz ini ya yang perlu kalian ketahui ya sini ya ada bak ya dan ini udah rame dibahas sama para player luar di global ya jadi masalahnya itu ada di bintang tiga ini gua enggak tahu apakah hari ini mereka the fix atau enggak ya tapi menurut dari pengamatan mereka ya harusnya yang Balmung ini yang udah di nerf habis-habisan di global ya tapi untuk buff damage-nya ini masih sama dengan yang di versi China nah itu sebagai kenapa Fritz saat ini tuh masih overpowered banget banget ya karena babnya itu jadi minimal c3 nah apalagi bc6 ya itu lebih gila lagi ya gua nggak tahu apakah ah yang tadi tuh mereka sekalian fix bug ini atau cuma sekedar ganti deskripsi aja dia pasti adalah itu ya jadi ada bak gimana Fritz akan memberikan buff damage yang seharusnya enggak di global ya jadi yang versi China punya Nah itu kita yang kedua ya masalah SSR yang jadi ini entang ngecit atau glitch atau ngebak ya tapi pengguna yakin sini lebih tepatnya ngecit deh ya jadi kembali yang buka di jodoh version ya ini di sini ada sesuatu yang membuat kalian akan mendapatkan 100% matrix atau SSR ya kalau di jodoh version tuh matriksnya ya matriksnya di sini dapatnya di sini untuk webnya akan dapatnya dari word boss ya saya ini udah temblik atau bug atau cip apalah itu ya yang dipakai oleh banyaknya ternyata banyak juga dan mereka akan mencoba tuh menintas itu pastinya adalah kalian akan punya the band ya udah manfaatin ini dan mereka taunya dari mana ya paling gampang kita lihat di gaca kalian bisa lihat di sini ada yang namanya fifth records ya dimana ini record kalian yang gaca ya ini ya ini punya gua gaca ya bisa lihat di sini nah jadi mereka akan menggunakan record ini sebagai acuan mereka kalau misalnya kalian kata-kata jarang gaca ya kalian jarang gaca tuh sekali kata-kata baru main dua hari terus kaya udah full bintang enam semua gue pen kalian itu kalian bakal di band jadi am banyak di pvp yang free-to-play tapi dia bintang enam semua itu ngaco ya ngaco banget ya jadi bener-bener kebener banget sih ya semoga aja itu antar di udah di fix ya dan pastinya adalah yang memanfaatkan ini ya bakal di bed gitu ya terus kalau di world boss itu yes nya itu sama ya yang gua tahu adalah kalau yang warna ungu ya yang sekalian akan lebih tinggi ketika kalian level 30 atas kalau yang warna kuning atau gold yaitu 40 ke atas jadi kalau misalnya kalian player baru terus kalian pengen pakai chip yang warna kuningnya yang ini ya level dulu minimal kali ini level 40 ke atas ya baru pakai James untuk yang kuning ini itu lebih gede kalau nggak salah tuh sekitar tago nontek dari apa yang gua cari ya matris SR itu jasnya tuh 7-9 persen ya kalau yang king eking yang warna kuning ya matris yang kuning atau gold ya jasnya tuh 2-3 persen nah gitu ya itu itu benda-benda kecil banget ya meskipun itu pake chip yang itu harus pake chip ya harus pake chip kalau nggak pake chip itu lebih kecil lagi nggak tahu berapa lalu untuk mounting kalian ya jasnya cuma 0,5 persen jadi kalau misalnya kalian udah farming semingguan lebih tapi nggak dapat ya jasnya segitu jasnya cuma 0,5 persen kesempatan apa mending kalian AFK ya kalian cari 0 ya pakai 0-0 ini ya Nah jadi kalian bisa menggunakan pasifnya dia untuk AFK itu misalnya kalian pake ini gue ganti aja sebagai contoh aja ya contoh aja dia punya pasif yang kayak gini kalau misalkan lompat pes dojing dia akan munculnya namanya spirit of atau fire of atau apalah itu ya kayak gini ya satu ya maksimal 5 gitu ya Hai nih 5 Nah gitu ya dikul saya katakanlah kalian cari monster ya kita bakal cari monster di sini ya jadi bagi kalian yang udah dapetin zero ya hoki juga gitu ya karena kalian bisa pake ini untuk AFK sama tuh mounting ya yang pastinya adalah kalian ke warchat dulu kalian cari dimana channel yang lagi rame untuk AFK ya Nah kalau saya lihat di sini ya dia bakal nge-damage ini ya masih memang kecil banget ya dan saran gua adalah kalau misalnya kalian pengen AFK pakai zero kayak gini ya minimal bintang yang satu karena kalian bisa nge-heal itu yang paling penting sih jadi kalau misalnya kalian nge-deal damage dengan Orp yang tadi ya yang lima itu ya kalian bisa nge-resort HP darah kalian ya dari satu party ya kalian juga dapat ya ada semacam warna hijau Orp itu ya dimana dia akan jatuh di di lantai ya dan itu bakal nge-heal itu misalnya kalian kompokan sama ini ya yang outfire ini ada bakal muter-muter terus jadi setiap kali kalian nge-damage musuh kayak gini ya kalian akan men semuanya namanya hilang Orp yang tadi warna hijau di lantai dan itu bisa diambil ya Nah pastinya adalah kalian harus menghadap tembok ya selesai kalian tekan di sini ya jadi menghadap tembok ini jadi mereka nggak bisa mundur gitu semuanya bak-bak ini udah di fix sama mereka jadi sebelum map baru muncul yaitu tanggal 15 minggu depan ya jadi kita udah bisa manfaatin fitur-fitur yang ada tanpa harus takut di band lagi saya kemarin yang waktu itu kan ada bug ya ada bug yang sebenarnya nggak sengaja aja dan banyak yang kena band meskipun nah pas kena band dibalikin lagi dan dikasih dah kristal ya tapi tapi tetap aja tuh ngeselin karena lumayan lama di satu-satu atau dua hari ya Kedepen ya jadi ya segini dulu untuk ambak fix hari ini ya semoga aja untuk yang box fit eh bak yang fit juga tuh bakal di fix juga dan untuk yang 100% matris dan weapon ini ya dari wapos dan dan operation tuh bakal di fix juga jadi nggak ada cheater lagi di pvp lebih lebih balance lagi ya meskipun kadang suka di injek-injek sama well sama sultan ya tapi ya udah lah ya gue demisui dan see you next time sub indo by broth3rmax